Saya memang kaget dan takjub kalau memang itu benak dalam benak saya ya. Apa bisa baca buku cepat seperti itu dan kita memahaminya. Perkenalkan nama saya Muhammad Yanni. Saya bekerja di perpustakaan Pertamina sebagai perpustakawan. Kebetulan, background, dan pendidikan saya sarjana perpustakaan. Gaya baca saya sebelum menikuti baca kilat itu enggak pernah fokus. Satu enggak pernah fokus dan konsisten dan tidak pernah menyesalikan satu butuh dalam satu hari. Saya memang kaget dan takjub kalau memang itu benak dalam benak saya ya. Apa bisa baca buku cepat seperti itu dan kita memahaminya. Apalagi itu butuh konsentrasi sekali. Waktu itu di kantor kami ada seminar baca kilat yang dibawai oleh Bapak Agus Setiawan. Kemudian dari atasan kami mengajukan kami untuk mengikuti latihan baca kilat. Selama saya mengikuti latihan baca kilat, saya membaca lebih fokus. Lebih cepat mengerti isi dan makna dari buku itu. Dalam pekerjaan saya sangat membantu sekali karena saya dapat mengklasifikasi buku 30 sampai 40 buku per hari. Baca biasa tidak pernah fokus dan konsentrasi dan tidak pernah cepat dalam membaca buku. Lama dan tidak pernah tuntas. Tetapi setelah mengikuti baca kilat, lebih konsisten, lebih fokus. Dan dapat dimengerti isi buku tersebut. Kursus baca kilat ini sangat bagus dan tidak memandang dari usia tua atau pemuda. Karena itu sangat membantu dalam pekerjaan kita. Dan kita lebih fokus dan konsentrasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!